Pasca Bima Arya giliran Daniel Ansar beri pukulan telak, risik bukan ulama, ditulis oleh Niha Alif di SeaWorld.com Halo, Assalamualaikum, berjumpa kembali dengan Samara di channel TV Jurnal Belum selesai sakit hati risik dan pengikutnya pada Bima Arya, kini tiba-tiba Daniel Ansar ikut menyudutkan Ini ibarat sudah terkena luga lalu dikucuri juruk lemon, perih Kalau kemarin Bima Arya menyebut risik pembohong, maka Daniel lebih nyelekit lagi dengan menyebut risik tukang cacimaki hingga provokator Daniel bahkan mengungkit kekalahan Prabowo di Pilpres 2019 kemungkinan oleh kelakuan risik yang membuat perolehan suaranya turun Ini dimungkinkan karena pemilih dari golongan nasionalis enggan bersama dengan gerombolan radikal Mungkin juga sebenarnya Prabowo tak menyukai risik dan FPI, tapi karena butuh dukungan hingga terpaksa menerima mereka Ini makanya risik seperti diabaikan saat menjalani masa pesakitan seperti saat ini Bisa jadi jika Prabowo yang duduk di kuresi presiden, risik adalah orang yang lebih dahulu diamankan Tak perlu berbaik hati membawa ke persidangan, tapi langsung membuat namanya hilang dari peredaran Sebelumnya, debat panas Daniel dan pengikut risik lantaran mereka mempertanyakan peran TNI yang tak membela risik Bukan jawaban maaf yang diberikan, Daniel malah buka-bukaan membicarakan air risik Seperti dilansir suara.com, juru bicara atau jubir Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Daniel Anzar Simanjuntak Mendadak disorot karena dituding telah merendahkan Habib Arisik Sihab Daniel Anzar masuk dalam jajaran trending topik Indonesia Hal itu terjadi usai beredar tangkapan layar foto komentarnya terkait sosok mantan pendiri FPI itu Disorotnya, Daniel Anzar bermula ketika dia mengucapkan Dirgahayu Kopassus ke-69 Dengan membagikan sebuah video lewat jejaring Facebooknya Dirgahayu Kopassus, berani, benar, berhasil Berani, benar, berhasil Ungkapnya Dalam kolom komentar diketahui ada salah seorang warganet menyinggung langkah TNI yang sempat menurunkan spanduk Habib Arisik Kemarin mereka turunin spanduk IB padahal selama ini IB bersama TNI Gimana menurut Anda? Tanya dia dalam kolom komentar Menjawab pertanyaan itu, Daniel Anzar menyebut Habib Arisik bukan siapa-siapa bagi dirinya Dia siapa? Bukan siapa-siapa bagi saya Justru saya yang bantu dan bela imammu dulu Tapi sebaliknya dia tak pernah berkontribusi untuk membantu saya Persamaannya, saya pernah lawan Ahok sama dengan dia Dan dia pernah dukung PS sama dengan saya Selebihnya, saya bantu hak-hak dia Tapi dia tak pernah bantu hak-hak saya Itu terang jelas ya Kata dia Dalam kolom yang lain, dia menanggapi komentar warganet Yang bertanya kenapa ada ulama menyerukan kebenaran Tetapi tidak dibela Daniel Anzar tidak secara lugas menyebut nama Habib Arisik Tetapi dia menyebut ada sosok diklaim ulama Yang kerap memaki orang dan memprovokasi Ulama yang menyerukan kebenaran banyak sekali Bukan ulama yang memaki orang sana-sini Menuduh sana-sini Provokasi dan lain-lain Itu bukan ulama Pukasnya Meski komentar tersebut tak lagi ditemukan Namun tanggapan layar komentar beredar luas di Twitter Kalau Bima Arya kemarin sempat diancam tak disolati ketika meninggal Mungkinkah pengikut risik bakal memberi ancaman serupa Yakni tak menyolati Daniel Anzar, Prabowo, dan semua kadar Gerindra Akhirnya seperti kata pepatah Senjata makan tuan Atau siapa yang menabur kebaikan akan memakan buahnya Dan begitu juga sebaliknya Apa yang mereka lakukan terhadap pendukung Ahok dulu Kini kembali menimpa mereka Tapi jujur kita angkat topi dengan nyali Daniel Anzar Apalagi dengan menyebut orang yang suka provokasi dan cacimaki semacam risik Tidaklah pantas disebut ulama Pernyataan Daniel sangat telak memukul risik JS Yang suka jualan, agama, hingga nama nabi Padahal dari pendukung Prabowo saja masih sungkan Mau menyebut risik tak pantas dianggap ulama Ini malah dari kubu yang dulu sama-sama berjuang Malah belak-belakan Akhirnya kubu Prabowo mengakui kedekatan mereka dengan risik hanya memanfaatkan suaranya saja Tapi itu pun berakhir mengecewakan Daniel dan juga Bima Arya nampaknya harus berhati-hati ke depannya Tak hanya soal mengatakan benar dan salah Tapi juga soal keselamatan jiwa Ini lantaran banyak bukti pengikut XFPI terlibat terorisme Mungkin target mereka saat ini masih menyasar gereja dan kantor polisi Tapi bisa jadi ke depan malah menyasar loyalis Prabowo dan walkout bogor yang dianggap berkhianat Istilahnya risik selama ini hanya jadi umpan politisi untuk memenjarakan Ahok Setelahnya pasti ia akan dipenjara Memang begitulah garis hidup risik Apa yang dibanggakan dari embel-embel keturunan si A atau si B Karena semua kembali yang akan dinilai adalah akhlaknya Mau turunan presiden atau raja Kalau kerjaannya mengumpat dan menonton video porno Tentu jatuhnya akan dicap jelek Sebaliknya, mau kita keturunan orang biasa atau dari keluarga sederhana Tapi bila bisa menjaga akhlak otomatis akan dianggap baik dan lebih berwibawa Begitulah kura-kura Bagaimana menurut Anda? Silakan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Setelahnya pasti ia akan dipenjara Memang begitulah garis hidup risik Apa yang dibanggakan dari embel-embel keturunan si A atau si B Karena semua kembali yang akan dinilai adalah akhlaknya Mau turunan presiden atau raja Kalau kerjaannya mengumpat dan menonton video porno Tentu jatuhnya akan dicap jelek Sebaliknya, mau kita keturunan orang biasa atau dari keluarga sederhana Tapi bila bisa menjaga akhlak otomatis akan dianggap baik dan lebih berwibawa Begitulah kura-kura Bagaimana menurut Anda? Silakan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Jangan beranjak dari layar smartphone Anda Karena ada narasi keren setelah ini Kepiga tenaga medis dianiaya keluarga pasien Ditulis oleh Adin di SeaWorld.com Halo, berjumpa kembali dengan Samara di channel TV Jurnal Sebelum menyaksikan video selengkapnya Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya Agar Anda yang pertama kali mendapatkan informasi dari TV Jurnal Tenaga medis saat ini di tengah masa pandemi Corona harus bekerja ekstra keras Disamping melayani pasien seperti biasa Juga harus ikut menekan penyebaran virus Corona Bahkan sebagai garda terdepan Mereka harus berjuang sekuat tenaga merawat pasien Corona Yang jumlahnya terus meningkat Perjuangan mereka harus dibayar mahal dengan kondisi pribadinya Banyak tenaga medis yang merawat pasien positif Corona Merelekan dirinya tidak bisa bertemu dengan keluarga Dan orang-orang yang dicintainya Dikhawatirkan bisa sebagai pendular Karena terlalu intensnya mereka bersentuhan langsung Dengan para penderita Corona Tidak sedikit dari tenaga medis yang merawat pasien Covid Ikut tertular, bahkan meninggal dunia Masyarakat sangat mengapresiasi kinerja mereka Dengan mendukung memberikan motivasi melalui dunia maya Tenaga medis merupakan elemen penting dalam kesehatan berbangsa dan bernegara Karena jasanya kita bisa berkonsultasi tentang kesehatan Dan bisa datang untuk meminta pengobatan Entah apa yang terjadi bila tenaga medis tidak ada di negeri tercinta ini Semoga tenaga medis di Indonesia dan seluruh dunia Sehat selalu dan tetap semangat dalam pengabdian Di tengah perjuangan tenaga medis dalam penanganan Covid Terdengar kabar memilukan dari Palembang, Sumatera Selatan Penyidik Satuan Resource Kriminal Polrestabes, Palembang Saat ini sedang melakukan penyelidikan terkait kasus penganiayaan Yang menimpa CRS Seorang perempuan yang merupakan perawat di rumah sakit Siloam Sriwijaya CRS mengalami luka lebam di bagian wajah Lantaran dipukul oleh JT Yang merupakan ayah seorang pahusian di rumah sakit tersebut Kejadian ini terjadi pada Kamis 15 April 2021 Awalnya JT hendak menjemput anaknya Yang sedang dirawat di rumah sakit Siloam Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan Ketika hendak menjemput, JT mendapati tangan anaknya berdarah Setelah jarum infus dicabut oleh perawat CRS Melihat hal itu, JT lalu memanggil korban untuk menemuinya di ruang perawatan CRS kemudian datang ke ruang perawatan bersama beberapa orang rekannya yang lain Belum sempat menjelaskan kejadian tersebut JT yang marah langsung menampar wajah korban Tak hanya itu, CRS diminta untuk bersujud dan memohon maaf Namun lagi-lagi korban ditendang oleh pelaku di bagian perut Hingga akhirnya dibisahkan oleh perawat yang lain Kejadian seperti ini tentu saja membuat dunia maya dan dunia nyata heboh Tapi sebaiknya kita mengambil pelajaran penting dari peristiwa memalukan ini Pertama, biasakan menyikapi apapun dengan kepala dingin Gunakan akal pikiran yang sehat dan utamakan dialog Tahan emosi walaupun sudah sampai ubun-ubun Percayalah tindakan yang hanya dilandasi emosi akan merugikan diri sendiri Ketika JT melihat tangan anaknya berdarah Normal kalau marah Karena sebagai ayah tentu saja JT sangat menyayangi anaknya Dia akan marah apabila ada orang yang membahayakan nyawa anaknya Tapi, kepala harus tetap dingin Jangan langsung terbawa emosi Lebih baik tanyakan baik-baik kepada perawat yang melayani pengobatan anaknya Jika perawat memang salah, pastikan minta maaf dan memperbaiki kesalahannya Tentu pihak rumah sakit pun kalau memang salah akan meminta maaf Dan akan memberikan pelayanan ekstra sebagai kompensasi atas kesalahan yang telah dilakukan salah satu perawatnya JT terlalu emosi tanpa berpikir lebih bijak Dia langsung menendang CRS yang berlutut dan meminta maaf Bahkan tidak hanya itu, dia kembali memukul dua kali ke bagian wajah CRS Tentu saja ini sangat berlebihan Jika saja JT menerima permintaan maaf perawat yang berlutut tentu akan lain ceritanya Bisa saja JT menerima permintaan maaf CRS yang sedang berlutut Lalu meminta si perawat melakukan pelayanan pengobatan ulang yang lebih baik kepada anaknya Kalau perlu, JT bisa meminta bertemu dengan pimpinan rumah sakit Baik kepala ruangan atau wakil direktur Bahkan pimpinan rumah sakit untuk melakukan klarifikasi Kekerasan tidak menyelesaikan masalah Bahkan menimbulkan masalah baru yang merugikan Dia harus berurusan dengan pihak yang berwajib CRS sebenarnya sudah mengakui kesalahannya dan meminta maaf Tapi karena perilaku JT yang berlebihan Perasaan bersalah CRS berubah menjadi perasaan marah Karena sakit dan malu akibat perilaku JT Akhirnya CRS melaporkan JT ke kepolisian Simpati buat CRS mengalir deras Bahkan sempat trending hashtag safe perawat Indonesia Nasib JT berada di tangan kepolisian Semoga saja kejadian seperti ini tidak terjadi lagi Bagaimana menurut Anda? Silakan untuk tulis opini Anda di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share ke seluruh sosial media kalian Samara pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sampai jumpa di kolom komentar Batu 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 Terima kasih.